Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi Di videoku kali ini masih membahas seputar cara menanam tanaman hias Yang mana yang cocok di tempat teduh dan mana yang cocok di tempat yang kena sinar matahari Seperti ini contohnya tanaman pakis Sebenarnya tanaman pakis itu tanaman yang mintanya di tempat yang teduh ya sahabat Nah sedangkan di tempat saya ini sangat panas sekali Jadi tanamannya banyak yang gosong-gosong di bagian pinggirnya kering seperti ini Ini artinya tidak cocok kita taruh di sini Jadi pada kesempatan ini saya mau share Mau saya pindahin tanaman-tanaman pakis saya ke halaman depan Ke teras depan yang kapan hari saya kasih tanaman hias Dan kebetulan di bagian atap kan belum ada tanaman gantungnya Jadi ini sangat cocok untuk menghiasi teras rumah kita ya sahabat ya Dan ini saya menggunakan bantuan pipa nanti untuk gantungan Soalnya kalau langsung ditaruh di atas sangat tinggi Untuk memasang pipa saya membutuhkan bantuan kawat seperti ini Jadi nanti saya tarik ke atas kawatnya Biar pipanya tidak terlalu tinggi juga Nanti pas kalau kita kasih pot gantung ya sahabat ya Untuk kawatnya dipotong kira-kira saja Kira-kira ya 50 cm atau berapa Ya nanti diukur gitu saja ya sahabat ya Soalnya kalau dihitung saya tidak terbiasa menghitung Jadi saya kira-kira seperti ini Pokoknya nanti pas ya saya pakai gitu Setelah dipotong dikaitkan di bagian atas ya Seperti ini dikaitkan Ini nanti fungsinya untuk menyanggap pipa Untuk menyanggap pipa yang sudah saya siapkan tadi ya sahabat ya Jadi biar kita nanti kalau pas waktu menggantung Itu tidak terlalu tinggi Kalau sekiranya sudah terpasang Kita bisa mengambil tanaman gantung yang mau kita taruh disini Kebetulan tadi tanaman pakis ya sahabat ya Kalau sudah dipindahkan ke tempat teduh seperti ini Nanti asalkan siramannya cukup Nanti cepat terimbun sahabat Dan warnanya tidak menjadi kuning jadi hijau gelap Tidak hanya tanaman pakis saja ya sahabat Untuk tanaman yang lain juga boleh mungkin sirih gading Atau mungkin tanaman-tanaman yang lain yang bagus di tempat teduh Epistia juga bagus di tempat teduh hanya saja kalau epistia nanti kalau di tempat teduh itu susah untuk berbunga Jadi kalau menempatkan epistia itu bagusnya di tempat yang kena sinar matahari pagi Jadi bisa rimbun dan bisa berbunga Nah sekarang sudah terlihat lebih asri ya sahabat ya Sudah ada pot gantungnya Sudah ada tanaman hias di bagian bawahnya Nah di bagian tempel di dinding belum ada Jadi nanti yang di bagian di dinding juga mau saya tempel-tempel dengan tanaman hias yang lain Kebetulan saya juga masih punya jenis pakis lagi Jadi ini mau saya taruh pakis lagi saja ya sahabat Ini pakis keriting jadi beda dengan yang tadi Ini juga tanaman pakis yang bagus di tempat teduh Kenapa semua pakis? Karena memang menurut saya pakis itu tanaman yang sangat mudah Mungkin terlihat sederhana Tapi kalau sudah rimbun terlihat jadi istimewa Tara sudah jadi dan sekarang terlihat lebih asri lagi ya sahabat ya Jadi ada tanaman gantung, ada tanaman tempel, juga ada tanaman yang duduk Asalkan kita sering menyiram Siramnya tidak telat Itu tanaman yang diteras itu akan tetap subur dan gemuk-gemuk gitu ya sahabat ya Jadi inti dari video saya adalah jenis tanaman hias yang tergolong daun itu biasanya bagusnya di tempat yang teduh sahabat Nah seperti pakis, mungkin aglonema, atau mungkin seri rezeki, atau mungkin jenis yang lain Tapi kalau jenis tanaman seperti keladi itu bagusnya di tempat yang panas tapi lembab Kalau tanaman yang harusnya di tempat teduh tapi ditaruh di tempat yang panas jadinya seperti ini sahabat Warnanya kuning-kuning Nanti lama-kelamaan itu biasanya daunnya di bagian pinggir itu akan gosong-gosong Beda lagi dengan tanaman yang mengeluarkan bunga Misalkan butter dice kayak gini, matahari mini Ini bagusnya kita letakkan di tempat yang full sinar matahari Biar nanti bunganya bisa maksimal Atau mungkin bunga krokod Bunga krokod juga tanaman hias yang minta kena sinar matahari secara full Atau mungkin tanaman bougainville Bougainville juga mintanya di tempat yang full sinar matahari Kalau kurang dari full sinar matahari nanti bunganya juga tidak bisa maksimal Pokoknya tanaman yang mengeluarkan bunga itu bagusnya di tempat yang kena sinar matahari Mengeluarkan bunga dan buah ya sahabat, tidak hanya bunga saja Terus untuk tanaman yang jenis daun-daunan, nah itu bagusnya di tempat yang teduh Oke, semoga bermanfaat ya sahabat Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you next, bye-bye Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!